Karena tidak heras. Kalau tidak heras, sesuatu yang tidak heras, ganjaran. Itu ada yang. Catatan semeneh-semenih-semenih. Jika weh catatan dewi. Yang paling. Bagaimana Tuhan akan memberikan kepada kita yang banyak kalau kita diminta oleh Tuhan untuk bersedekah saja kita. Jadi Permuraan orang, perumpamaan orang yang infaksi jalan Allah itu seperti menenang sebiji. Sebuah biji. Tumbuh tujuh cabang. Tiap cabang seratus biji. Ditipatkan tujuh ratus. Apalagi pada bulan puasa. Jadi pada bulan puasa ini tolong. Itu masyarakat mengundangai panjang dengan apa. Jaluk jaburan itu malah kerenengan. Alhamdulillah saya tidak usah ke sana. Ada orang yang ke sini. Mudah-mudahan Allah melipat. Lipat dari lebih dari tujuh ratus. Jadi. Nah. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu bisa memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Itu Anda mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Jadi ini yang dikata ini jumlahnya dua puluh. Saya berikan makanan nanti berbuka dua puluh. Maka saya dapat pahala Anda sekalian. Dan Anda tidak kekurangan pahala. Sehingga banyak sekali orang sekarang itu bersedekah untuk berbuka puasa. Ya pasti tidak ditelosin sedekah ya. Ini mengkormo siji ya. Ini mengkormo. Ini mengaku acili. Separuh botol ya. Ini dia makan. Sehingga kami sendiri itu di masjid itu kadang-kadang banyak orang yang meninggalkan. Pak ini nanti untuk takjilan. Sebab pahalanya luar. Maka dari itu mari kita sedekahnya yang banyak. Kalau sedekah Rasulullah itu sangat individualis. Jadi kalau sedekah itu dahulukan keluarga daripada orang lain. Ini orang seduluhnya yang mengharap. Itu tanggung jawab Anda kepada itu lebih didahulukan daripada kepada tetangga yang lain. Jadi tolong seduluhnya kuburannya orang yang musa'ki. Mari kita bareng-bareng kita sedekah. Maka saya sering pada pertemuan-pertemuan keluarga. Ini misalnya. Itu saya sering menyatakan tolong kalau pertemuan keluarga itu jangan umumuan. Jangan keluarga ini bawa alfad. Ini bawa ini. Ini bawa. Padahal-padam ketoknya ini. Justru mari kita pikir diantara keluarga Bani Prah itu yang paling tidak apa. Mampu ayo pada diangkat harga martabatnya. Supaya dia bisa setara dengan kita. Ini karena rida bi-rizukillah. Rida dengan rizuk Allah. Rizuk bi-kudratillah. Rizuk bi-syari'atillah. Rizuk bi-rizukillah. Maka insyaAllah kita sudah dua. Ihlas sudah. Kesana sudah. Kedalam hati kita sudah. Yang ketiga adalah di dalam puasa ini adalah berlatih sabar. Sabar. Bagaimana sabar yang paling kanu adalah sabar untuk melaksanakan perintah-perintah. Sabar. Sudara puasa kan harus sabar. Puasa Ramadan. Kita sabar. Karena apa? Wong dong yang biasanya enak makan, korau leh, makam. Kita sabar. Dan pada sabar itu Anda lalu terasa betapa repotnya orang-orang yang tidak makan tapi tidak tahu apa yang itu berbuka. Banyak orang seperti itu. Jadi kami di Basnas itu ternyata ada orang yang wisloro, njur setruk, bujone lungo, ora nono singopeni, sehingga singopeni tanggan itu ada beberapa. sehingga malah RT ini melu campur-murusi. Kenapa? Karena ditinggal. Ternyata banyak masih ada di magelang ini orang yang makan itu sehari tidak tiga kali itu. Nah ini bagaimana kita sabar. Sabar terhadap Tadi bagaimana Allah memberikan pemerintah kita. Maka sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Ya. Dan sabar di waktu kita sakit. Kita sakit. Jadi kadang-kadang Yonseu banyak di antara kita itu yang kelihatannya sihat nih sahaja nih apa. Dan kalau kita melihat di rumah sakit itu, ternyata banyak juga orang-orang yang yang begitu. Wisloro, ora nono sing, mau peni, bahkan ketika mau pulang, ngeraiso apa, bayar itu. Kadang-kadang ya kita, BPJS, iyo nih ratau nyicil, Pak. Banyak itu. Ya akhirnya kami di Basnas ada laporan, lalu kita hubungi dengan Direktur Rumah Sakit. Kita datang nih, kita cek di rumah. Ternyata memang kondisinya sangat memprihatinkan. Lalu bagaimana kita ada yang biskwacut ngonong, bayar kekwacut mati. Kadang-kadang itu merepon gitu. Ya akhirnya ya, iya gitu lah ya terpaksa kita. Kita bareng-bareng kita. Jadi bapak-bapak bayar zakat itu kadang-kadang untuk hal-hal yang seperti itu yang tidak bisa dicanggau oleh negara, tapi kita lewat Basnas, kita bisa lakukan. Tapi itu, tadi sabar. Sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar di dalam sakit, juga sabar di dalam peperangan. Kalau terjadi peperangan, kita harus lalu yang terakhir di dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang kita lupai, yaitu syukur. Bersyukur. Bersyukur. Syukuri. Kadang-kadang kita itu serba kurang, baik. yang nombok gaji ini dipikir kok, kan begitu, orang nombok gaji itu Alhamdulillah, longko nombok Alhamdulillah, nombok gaji tidak lupi daftari kok. Sehingga akhirnya anjur. Gitu. Macem-macem. Mengapa kita tidak? Kan la insya kertu, la zidanakum apal dan nekwe syukur akan ditambah. Wala ingga fartum inna zabi nasyaddi nekwe kufur seksaku kabut. Tapi bagaimana kita mau bersyukur? Ya pasti ada perencanaan-perencanaan agar kita bisa bersabar dan bisa bersyukur. Dan ini semua manusia itu sama cobaannya. Semua. jadi jangan saya ketemu dengan orang-orang yang saya pernah menjadi pejabat juga menjadi kakan kemenak juga di daerah yang paling besar di Jawa Tengah di Klaten. Di sana ada empat menteri ada di sana. Pangdamnya di sana. Ketua DVD Galkarnya di sana. Ya gubernurnya juga aslinya di sana. Rasanya tapi juga tetap banyak orang-orang yang kondisinya itu harus dipikirkan diperhatikan. Ini mari kita bagaimana kita bisa menerapkan sabar dan juga syukur. Ada satu peristiwa malaikat yang akan mencabut nyawa ditanya pada Allah. Bagaimana orang itu ketika anaknya yang itu di cabut nyawanya bagaimana itu? Malaikat itu laporan sambil terkejut. Ketika anaknya dicabut nyawanya itu Alhamdulillah Rabbil Alamin Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Wazim Segala puji. Tetap memuji pada Allah kejuni anakku meninggal sehingga dia tidak banyak besarnya. Dia muji pada Allah lalu Tuhan mengatakan wong hui gawek na'umah neng surga namanya ba'idul hamdi rumah yang penuh puja dan puji. Dia tidak pernah mengeluh adanya hanya Alhamdulillah.